Intro Kecelakaan mau tewaskan seorang bocah berusia 2 tahun di jalan Insinyur Haji Juanda, Rawa Indah pada Jumat 25 November siang tadi. Bocah 2 tahun tersebut tewas seketika dengan kondisi yang mengenaskan di tempat kejadian. Sedangkan ibu dan kakak korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi yang kami himpun di tempat kejadian, peristiwa bermula saat kakak korban mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dari arah pasar Rawa Indah, namun tiba-tiba muncul seorang pengemudi mobil pick up dari arah yang berlawanan. Kalau yang ini dari arah sana, dari pasar, mobil dari sana. Melihat kondisi di tempat kejadian, diduga keluarga korban habis berbelanja di pasar Rawa Indah. Namun, kondisi hujan membuatnya harus melajukan kendaraannya. Polisi yang datang di tempat kejadian sempat mengalami kesulitan mengevakuasi korban. Lantaran di tempat kejadian dijadikan tontonan warga. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!